Bonus demografi itu kan sebenarnya suatu fenomena yang sudah kita ketahui sejak lama. Dan bisa dihitung. Jadi kita semua sudah tahu itu. Dan itu tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dari kami di BRIN, pertama tentu bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi riset inovasi ke pertumbuhan ekonomi. Itu yang nomor satu. Apapun topiknya, apapun barangnya, itu tidak penting bagaimana pokoknya apa yang sudah ada, nilai tambahnya bisa naik. Jadi yang kedua, tentu kita kalau bicara dari sisi riset untuk menghadapi bonus demografi itu, kami juga melakukan riset yang terkait dengan mitigasi, kendala-kendala yang bisa menghambat pencapaian selama periode bonus demografi itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi maksud saya, seperti itu. Baik, berarti dari dua faktor ya Pak ya, untuk mendukung bonus demografi ini, yakni dari investasi dan juga dari dukungan IPTEC begitu. Sebelum saya bertanya ke tantangan dari dua faktor tersebut, mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Handoko, bisa digambarkan seperti apa sebenarnya bonus demografi yang akan dirasakan oleh Indonesia selama 13 tahun ke depan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, jadi sebenarnya sudah, yang saya pahami, sudah berapa kali diungkapkan oleh Bapak Presiden, ya, periode apa ini, bonus demografi ini kan tidak lama, ya kan. Dan tadi saya terkait dengan bagaimana meningkatkan nilai tambah, ya, gitu, sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomi, ya, dari apa yang sudah kita miliki atau apapun yang kita buat, kita produksi, dan seterusnya itu, itu tidak lain kita memerlukan sumber daya manusia unggul, ya. Itu sebabnya kalau kita semua mengingat, ya, di awal pemerintahan kedua Bapak Jokowi, Bapak Jokowi mencanangkan fokus ke pengembangan SDM unggul, ya, talenta-talenta unggul. Karena itulah sebenarnya yang bisa menjadi pengungkit penggerak peningkatan nilai tambah itu. Nah, berbeda dengan infrastruktur, ya. Kalau infrastruktur itu terlihat, ya kan, lebih mudah direncanakan, dan relatif time frame-nya pendek. Tapi kalau pengembangan SDM, itu terkait manusia, ya. Banyak sekali faktor di situ, dan itu sifatnya sangat-sangat jangka panjang. Nah, jadi ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita semua, bagaimana kita bisa meningkatkan, apa, mempercepat, ya, peningkatan nilai tambah ekonomi, ya. Kalaupun ada pertambahan investasi, itu lain lagi, ya. Tapi kita fokusnya akan ke situ, ya. Peningkatan pertambahan nilai ekonomi, nilai tambah dari produk yang sudah kita miliki, ya. Mulai hilirisasi, dan sebagainya. Yang kedua, pada saat yang sama, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas, ya, dari sumber daya manusia kita, khususnya generasi muda, ya. Jadi, nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama, ya. Baik, terima kasih Pak Handoko atas penjelasannya. Berarti memang kalau bisa disimpulkan bahwa tantangan terbesar Indonesia ini adalah lewat infrastruktur dan juga lewat peningkatan SDM. Kalau kita bicara soal infrastruktur, kalau kita lihat di masa pemerintahnya Pak Presiden Jonghoi ini memang sudah dilakukan, ya, Pak? Sangat masih, ya. Betul. Kalau dari Brin sendiri melihat pengembangan SDM, yang sampai saat ini dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah cukup baik untuk menyambut bonus demografi ini? Atau sebenarnya harus ada yang bisa ditingkatkan kembali Pak Handoko? Ya, jadi, apa, upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, itu sudah sangat masif menurut saya, ya. Apalagi dengan alokasi 20 persen dana pendidikan, ya, dari 20 persen APBN kita, ya, setiap tahunnya. Ya, itu sangat masif sekali. Nah, di lain sisi kalau kami di Brin, jadi di antara talenta yang sudah dikembangkan melalui sistem pendidikan kita, sistem edukasi kita, itu ada satu segmen, ya, di mana Brin harus sangat berperan. yaitu menciptakan talenta yang memang betul-betul unggul kompetensi di bidangnya. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan melalui aktivitas riset. Itu sebabnya kalau kami di Brin, itu kami, apa, sejak tahun 2021, ya, sejak pendirian Brin, itu kami sudah diberi tanggung jawab untuk manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi. Jadi, dan karena talenta yang unggul itu talenta yang pernah melakukan hal-hal yang sangat ultimate, ya, yang sangat advance, dan itu hanya bisa dilakukan melalui aktivitas riset. Dan itulah yang kami lakukan dengan misalnya program mobilitas riset kami, yang di dalamnya ada delapan skema, ya, yang mentarget dari mahasiswa S1 tingkat akhir sampai dia katakanlah menjadi periset yang di kelas menengah, ya, gitu. Jadi, kami sudah menjalankan itu selama dua tahun terakhir ini. Ya, jadi itu menjadi bagian dari upaya kita untuk mempercepat, ya, peningkatan talenta unggul, ya, Indonesia melalui aktivitas riset. Jadi, tidak berhenti di pendidikan tinggi, ya, jadi kami bekerja sangat erat dengan timnya Mas Nadiem, ya, untuk mengembangkan mereka menjadi benar-benar unggul dan kompeten di bidangnya, melalui aktivitas riset itu. Baik, itu tadi kontribusi Brin untuk mendukung pemerintah meningkatkan kualitas SDM, begitu ya. Kalau kita bicara soal kualitas SDM, ini kan bicaranya soal kualitas, ya, Pak Handoko. Tapi kalau kita bicara soal bonus demografi, ini kan bicara soal kuantitas, angka. Sedangkan kalau kita bicara bonus demografi, Indonesia ini terpecah di berbagai pulau yang menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan SDM. Kalau dari Brin sendiri, penemuannya sampai saat ini menjelang periode bonus demografi ini sendiri. Kira-kira apa yang bisa menjadi solusi terhadap pemerataan kualitas SDM di Indonesia? Ya, itu sebabnya seluruh program, seluruh skema ya, dari mobilitas riset kami itu, yang bisa diikuti oleh anak S1 di tugas akhir ya, tahun terakhir ya, sampai S2, S3, sampai postdoctoral dan seterusnya itu, itu kami buka untuk semua pihak. Kami buka untuk semua pihak, bekerja sama dengan semua kampus. Kita kalau untuk konteks Brin, kami tidak peduli itu bergantungi negeri atau swasta, ya kan, teragritasi atau tidak, dan sebagainya. Yang kami peduli hanya apakah mereka memang memiliki passion, memiliki minat untuk melakukan aktivitas riset atau tidak. Dan itu kami buka dan itu kita lakukan di seluruh kawasan Brin yang saat ini itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadi setelah kami mengkonsolidasikan semua institusi riset di negara ini yang dimiliki pemerintah, kan kita memiliki kantor di hampir di semua lokasi di Indonesia. Oke, baik. Lalu dari upaya yang memang sudah dilakukan oleh Brin ini sendiri lewat perspektif dari ilmu riset begitu ya, kira-kira boleh Anda gambarkan, Pak, apa ukuran kualitas penduduk dan kaitannya terhadap bonus demografi ini, apa tolok ukurnya atau indikatornya pada saat pemerintah dan juga dibantu oleh Brin ini sudah berhasil mencapai kualitas yang diinginkan, ini indikatornya apa, Pak Handoko? Ya, jadi kalau dari sisi kami, karena peningkatan apa ini, kontribusi dari bonus demografi terhadap katakanlah pertumbuhan ekonomi ya, itu kan tadi dari sisi meningkatkan nilai tambah, nilai tambah yang diperoleh dari hasil riset kan, indikator yang kami pegang itu sangat sederhana dan sangat jelas, yaitu seberapa banyak kekayaan intelektual yang mampu kita hasilkan, ya, gitu. Jadi baik oleh perisad Brin maupun perisad di kampus maupun pihak-pihak yang terkait termasuk para mahasiswa dan sebagainya yang terlibat dalam aktivitas kami bersama kampus itu tadi, ya. Jadi kami mencanangkan pertumbuhan jumlah kekayaan intelektual ya, yang sangat progresif ya, dari tahun ke tahun, gitu. Jadi tidak hanya dua kali lipat, harus tiga atau bahkan empat kali lipat, ya. Karena itu menjadi basis ya, kekayaan intelektual itu menjadi basis dari proses lisensi, ya, proses hilirisasi, komersialisasi, dan sebagainya. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih.